Intro Bentuk pengabdian kepada masyarakat, Rumah Sakit Umum Batara Siang Kabupaten Pangkep gelar bakti sosial. Bakti sosial berlangsung di ruang pola kantor Bupati Pangkep, di mana donor darah, penyuluhan kesehatan dan pemeriksaan deteksi dini leokimia pada anak dilakukan di bakti sosial ini. Tenaga kesehatan sangat perlu diberikan penyuluhan kesehatan, di mana penyuluhan kesehatan yang dilakukan ini, para tenaga kesehatan dapat mengetahui lebih dalam apa saja gejala anemia pada anak yang perlu diwaspadai. Anemia defisiensi zat besi merupakan salah satu anemia yang rentan menyerang anak-anak, sehingga anak-anak sering terlihat lemas atau lelah akibat kekurangan zat besi, maka tidak boleh disepelakan karena jika terlambat ditangani, anemia dapat menyebabkan resiko komplikasi serius. Bupati Pangkep berharap, dengan materi yang diberikan, dapat diterapkan untuk diri sendiri dan masyarakat dan bisa diperhatikan hal-hal anemia sejak dini, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan bisa menyelamatkan banyak generasi bangsa. Kerjasama dalam upaya rangka zero stunting juga terus diupayakan, dengan harapan kerjasama para tenaga kesehatan dan masyarakat Pangkep terus terjalin. Bakti Sosial ini bertujuan dalam upaya membantu pemerintah daerah dan tenaga kesehatan untuk mengetahui cara mendeteksi dini adanya anemia, mendeteksi dini adanya stunting, sehingga tidak terjadi kasus komplikasi yang serius. Jadi dari kegiatan bakti sosial yang kita laksanakan hari ini, niatannya untuk meningkatkan kompetensi tenaga-tenaga kesehatan yang ada di kompetensi, yang patut khususnya untuk para dokter. Dan juga kita mengharapkan bagaimana dengan materi yang diberikan, ini dapat diterapkan, baik itu kepada diri kita sendiri dan juga untuk masyarakat. Dan juga saya titip, tadi karena hadir juga beberapa Kepala Puskesmas di dalam kegiatan hari ini, bahwa bisa diperhatikan lah hal-hal yang seperti tadi ya masalah anemia, khususnya kepada anak-anak, bisa memang diperhatikan sejak dini, jangan sampai ada masalah, baru kita pusing bagaimana kita mengubati. Tapi kalau memang bisa dideteksi sejak dini, ya takutnya kan dari penyakit yang masih kecil, berdampak ke penyakit-penyakit yang lain ke depannya, maka dari itu ya kita harapannya saja sebagai tenaga kesehatan yang ada di Tuan Pangkep, dengan ilmu yang kita dapatkan, kita bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Jadi yang masalah serius stunting, ya kita mengharapkan semua tenaga ini bisa bekerja dengan baik, dan juga yang pastinya kerjasama bukan hanya di teman-teman nakes saja, tapi saya harapkan teman nakes ini bisa berkolaborasi di tas sektor, baik itu dari kementerian agama, dari kepolisian, dari tentara, desa, lurah, camat, agar bisa sama-sama kita menyelesaikan angka serius stunting yang ada di Tuan Pangkep ini. Bakti sosial ini berlangsung di dua lokasi berbeda, SD Negeri 12 Biray Minasatekni, dan Ruang Pola Kantor Bupati Pangkep. Jadi bakti sosial ini terselenggara atas kerjasama beberapa pihak. Pertama ini ikatan dokter cabang Pangkep, kemudian perhimpunan dokter terampusi darah Indonesia cabang wilayah 2, kemudian perhimpunan hematologi-ongkologi cabang Makassar, kemudian perhimpunan dokter spesialis patologi klinik cabang Makassar, dan Departemen Patologi Klinik Universitas Sasanudin. Jadi ada lima organisasi yang terlibat. Kegiatannya ini secara paralel, dimulai dari jam 8 dengan tiga tempat yang berbeda. Pertama dipusatkan di aula kantor bupati, yaitu dengan seminar. Seminar-seminar yang dengan narasumber, yang tidak diragukan lagi. Kemudian ada kegiatan donot darah. Yang ketiga itu dilakukan di SD Negeri 12 Biray Minasatekni. Tujuan salah satu membantu daerah, terutama Pangkep, mendeteksi di ini adanya anemi, kemudian yang kedua mendeteksi di ini adanya stunting. Jangan sampai masuk ke stunting yang lebih parah dengan komplikasi yang lebih berat. Seperti yang dikatakan Pak Bupati, dengan adanya penambahan pengetahuan ini, kita harap anemi dan stunting bisa dicegah sejak dini, sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih luas. Dari Kabupaten Pangkel, Sulawesi Selatan, Pangkep TV. Terima kasih telah menonton!